Kalau di zaman dulu di kerajaan Inggris dikenal namanya corporate disaster Orang yang biasanya dalam perusahaan suka bercanda Nah orang ini jangan dimusuhin karena orang ini yang jadi penyemangat sebuah tim Nama gue ya Ser Fikri Sekarang hari-hari kegiatannya sebagai dosen tetap di Stikom Interstudy Untuk bidang penyiaran Kemudian gue juga jadi Chief Creative Officer Untuk Institut Humor Indonesia kini Yang biasa menjadi pelatihan untuk orang-orang yang non-comedian Kemudian gue juga jadi penyiar di 89,6 FM Publika Dan juga jadi Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Seniman Komedi Indonesia Ketuanya Pak Jarwo, wakilnya Kinga Abdel sama Kang Deddy Chandra Isinya komedian-komedian yang gak penting gitu Wah kalau ditanya ke gue bukan karena gue orang-orang humor ya Tapi gue ngerasa penting karena buat gue adalah Kalau elunya punya sense of humor Artinya untuk stress release lebih mudah Kalau semua hal lu hadapi dengan overthinking Hidup lu depan gue jamin pasti selamanya akan senja Gue sih bukan penggemar senja Gue lihat senja sebagai sebuah keindahan Tapi kan banyak orang menganggap senja itu sebagai gangguan kan ya Anak senja kayak puyeng gitu Enggak lah Karena buat gue senja atau enggak Buat gue bahagia-bahagia aja dan Malah ada beberapa perusahaan namanya Ada perusahaan yang berdiri tahun 1998 Namanya Dry Grand Ice Cream Yang mewajibkan semua supervisor-nya Kalau supervisor harus bisa berhumor Kenapa? Untuk menjamin bawahannya itu bisa bahagia kerjanya Gitu Malah Wall Street Bilang broker-broker saham di Wall Street itu punya komunitas Yang setiap hari Jumat itu mereka kompakan pakai underwear Yang gambarnya Mickey Mouse Pertanyaan gue yang lihat siapa coba Tapi mereka pakai untuk apa? Untung menghibur diri sebenarnya Jadi ketika lu di kantor itu semuanya serius Berarti lu harus serius Enggak lu bisa lu cari cara-cara yang lain gitu loh Gue pribadi gue kalau misalnya di kantor lagi serius pusing Yaudah gue rapat teman-teman komedian gue Atau gue lihat Youtube Cari video lucu Nikmatin Dan ingat ketika liat video lucu Please tolong ketawa Jangan ditanya lucunya dimana Lu gak akan nemu lucunya dimana Ya ketawa-ketawa aja Lepas ketawanya Karena itu yang jadi obat lu sebenarnya Ini pertanyaan gue adalah Apakah semua orang bahagia dengan kerjanya? Oke Ya satu Apakah semua orang bahagia dengan kerjanya? Kedua Ketika lu gak bahagia dan lu gak punya pilihan Lu tinggal bertahan atau cabut Ketika cabut Lu ada berkerjaan 4 tahun atau belum? Berikutnya ketika lu pindah Apa lu bisa bahagia? Menurutnya juga Jadi ketika lu ada sebuah tempat Kalau lu gak bahagia dan kerjaan Ciptakan kebahagiaan dalam diri sendiri Itu lewat apa? Lewat humor Ketika satu kelompok tim Dalam sebuah perusahaan itu Punya kendala Biasanya ada satu atau dua orang di perusahaan Bisa ada satu atau dua orang itu Suka-suka bercanda Semua perusahaan masih ada tuh Kita dibilangnya adalah Kalau diik Bilangnya itu Humor transmitter Kalau orang luar Bilangnya badut korporat Kalau di Zaman dulu Di kerajaan Inggris Dikenal namanya Corporate disaster Orang yang biasanya dalam perusahaan Suka bercanda Nah orang ini jangan dimusuhin Karena orang ini yang jadi penyemangat sebuah tim Untuk bisa bekerja lebih baik Contoh Di 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 sebuah perusahaan penerbangan British Airways Kalau gak salah Ada satu orang Orang lama disana Gue lupa namanya siapa Dan orang itu Diproyeksi dengan sebagai corporate disaster Artinya apa Ketika ada masalah Disuruh turun Tapi dengan pendekatan humor Jadi orang tuh gak marah Oh gini Ada Iya Kalau lu marahin orang gitu Kalau lu marahin orang Ada cuma satu hal yang terjadi Dia gak terima Atau marah baik Tapi kalau lu tegur orang Dengan humor Dengan humor Akan lebih enak Nah Ada putus namanya Mark Twain Dia pernah Dia bilang gini Tragedi Tragedi Ditambah waktu Sama dengan humor Artinya apa Tragedi bisa humor Asal waktunya pas Ya Kalau waktunya gak pas Yang jadi berantem Nah Kapan waktu itu Memang saat-saat lagi santai Ya Paling aman Tapi kalau Tentang nyaga gue Bisa kan setiap waktu Setiap waktu Bisa jadi humor Bisa Masalah Sanggup gak lu Lihat momen itu Kalau gak sanggup Mendingan-jangan Karena begitu lu Berhumor Dalam kondisi yang gak pas Lu ntar mana jadi Dimusin orang Contoh nih ya Contoh nih Gue punya teman Yang namanya Komeng lu pasti itu orang itu lah Itu manusia paling Paling jahil sedunia itu Ketika ibunya meninggal Masukin ke liang lahat Kita baca doa gitu loh Ya Kau tau gak komeng bilang apa ya Baca doang lama-lama Gue kesian untuk kepanasan Gak semua orang bisa seperti itu Ya Momennya pas apa gak Pas Tapi inget ya Ngomong-ngomeng Coba kalau gue yang ngomong Jadi gak pas Ya Dan ini bisa jadi ribut Jadi sebenarnya Kemampuan lihat Semua lini itu bisa jadi humor Tergantung kemampuan orang tadi Rumor yang gak boleh keluarkan tempat kerja Lagi-lagi balik lagi ke kantornya sebenarnya Kalau kantornya kantor-kantor kerja kreatif Semua humor berlaku Gue di Paski Semua dibecandain sebenarnya Makanya saking kita takutnya Kalau kita lagi bercanda Kita gak boleh nyalain handphone Takutnya di upload ke mensos Jadi masalah Harus semua dibecandain Tapi kalau di tempat-tempat Yang bukan kerja kreatif Sebaiknya adalah satu Jangan humor seksis Itu gak boleh Humor merendahkan Itu gak boleh Humor agama Itu gak boleh Ya Selebihnya Selama lo tahu Dan aman Jadi persilahkan Gitu Lagi-lagi ya Tapi kalau untuk di TV boleh gak share TV mah boleh Tapi bagian produksinya Begitu loh Pindah ke sales jangan Pindah ke body jangan Beda lagi tuh Tapi kalau produksi doang Gak apa-apa Bisa gak ngomor dilati Bisa Dulu kan orang bilang Humor itu gift ya Bakat Enggak Humor bisa dilatih Masalah lo mau apa Gak dilatih Memulainya gimana Memulainya gampang Dulu orang Mesti beli bukunya Baca humor Sekarang kan enggak Lo tinggal ke youtube Lihat tuh video-video lucu Ya Banyak Lo ke ting-tok Banyak Bukan video lucu Potongan-potongan Potongan tadi Itu lo Kompor lo nikmatin Lo tinggal pilih mana Ya Kan dengan itu Dengan lo makin banyak Mengkonsumsi humor Otak lo akan terbiasa Menerima humor Kalau gak salah Skrits mau bikin deh Kalau gak salah gitu Hahaha Mau bikin Jadi siap-siap aja Nanti Ada workshop Untuk humor Untuk para leader Sebenarnya Ya Seberapa penting Seberapa penting Umur Buat leader Gue harus bilang penting Kenapa Karena gue kerasain sih Tapi kan lo gak mungkin bilang Itu penting atau enggak Kalau lo belum ikutan gitu Lo bisa lihat dulu Pentingnya Kenapa gue bilang penting Ada dasarnya Ketika lo nyuruh orang Dengan bercanda Dan dia tahu itu bercanda Percaya sama gue Dia akan melakukan Dengan lebih ikhlas Ketimbang kalau Cuman ada berita doang Beli nasi udok Enak kalau gituin lo Kadang lo misalnya Saya di bercanda judok Belang Kencak tuh buatnya orang lama-lama Gitu Kira-kira gitu